yuk bun, seperti biasa, baik lagi sama gue, mamang ojan, jahe nudin, tukang cabulin anak munding, hari ini gak usah intro-intro, kelamaan bun, kebetulan karena sekarang mbak ojan lagi demen-demennya rusakin hp android, tapi gak rusak-rusak juga, jadi banyak banget rom yang harus mbak ojan rasain bun, mana yang dalem dan mana yang gak dalem, nah video sekarang mbak ojan mau review sebuah custom rom yang bernama voltage os android 12l, nah di custom rom voltage os ini ada yang bikin mbak ojan kecewa, dan ada juga yang bikin mbak ojan banggain bun, dirilisnya custom rom voltage os, bukan buat nyetrum kalian bun, tujuan utamanya adalah keamanan, contohnya kalian sering menggunakan aplikasi mobile banking, terus aplikasi yang berdeteksi safety net, bahkan beberapa game yang melarang penggunanya melakukan modifikasi di androidnya, maka dari itu fitur yang ditawarkan custom rom ini adalah, rom dengan basis osp murni, tanpa adanya modifikasi tweak ataupun yang lain, terus patch keamanan terbaru, nah ini berguna banget buat kalian yang menggunakan mobile banking atau aplikasi perbankan, ya istilahnya nganjuk lah, dan internet yang aman dari pc ataupun pencurian akun, ya menurut mbak ojan sih rom ini masih satu keluarga ya, sama custom rom yang bernama series os, cuma ya mungkin beda bapak aja, meski custom rom ini sudah update ke android 12l, untuk tampilannya itu sengaja didesain sesimpel mungkin, ya mungkin agar kalian itu lebih nyaman dan lebih leluasa untuk kustomisasinya bun, oh iya, custom rom ini sudah tersedia untuk 27 tipe hp android, kalian bisa cek sendiri sesuai dengan tipe hp android kalian bun, ingat ya, tipe disini menggunakan kodename, bukan merk hp nya, misalkan nih, hp bapak ojan kan xiaomi redmi 07, maka kodenamenya adalah lavender, kalau misalkan kalian gak tau kodename hp android kalian, maka kalian bisa cek menggunakan aplikasi AIDA64, bisa kalian download di google playstore, oke, kita lanjut ke topiknya, custom rom voltage os, sebenarnya lumayan bagus kalian pake buat bermain game bun, soalnya rom ini sudah menggunakan custom kernel yang bernama neko kernel versi 4.4, jadi kalian bebas menggunakan modo magisk, nah karena custom rom ini sudah berjalan di android 12l, mungkin hanya hp android dengan kapasitas ram di atas 4gb aja sih, yang bisa lancar main game di custom rom ini, nah di hp bang ojan yang hanya kapasitas ram 3gb dan internalnya 32gb, mungkin cuma bisa bermain game mobile legend aja sih bun, nah kalau misalkan untuk game lain, ya mungkin bakalan ngelag, nah yang bang ojan suka dari custom rom ini, meski sudah menggunakan versi android terbaru, tapi sisa memori internal itu masih di atas 22gb bun, cukup banget buat kalian isi sama data game, ada beberapa fitur di custom rom ini yang paling bang ojan suka bun, nah untuk fitur yang pertama nih, kita bisa sembunyikan aplikasi pihak ketiga, bahkan aplikasi sistem dari menu home, ya mungkin fitur ini sedikit lebih mengurangi penggunaan ram dan tampilannya nggak begitu pabalatak bun, terus fitur yang keduanya adalah adanya game space, nah sebuah custom rom yang ditanamkan game space, sebenarnya itu sudah punya poin lebih bun, ya meski untuk game space di custom rom ini sih terbilang biasa aja ya, nah yang paling pentingnya atau yang paling ekstrimnya adalah custom rom ini punya fitur unlock fps al game bun, jadi di saat kalian mengaktifkan fitur ini, maka grafik di game online yang kalian mainkan itu bakalan terbuka tanpa menggunakan modu magis ataupun root, tapi ya nggak semua game juga sih, paling yang bisa support fitur ini cuma game babaji, terus game mobile legend, game CODM, terus game league of legend, dan game-game yang lagi rame di google playstore, nah di bawahnya itu ada fitur volume step, nah fitur ini bukan untuk menaikkan volume step di game babaji ya, ini hanya fitur untuk menaikkan volume suara di hape androidnya bun, oke karena bau oja sudah jelasin beberapa fitur di custom rom ini, sekarang waktunya kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling, nah custom rom ini non root dan tanpa menggunakan modu magis bun, untuk grafiknya lumayan stabil, nggak ada throttling sama sekali, jadi custom rom ini sudah include dengan thermal mode, kalian nggak usah memasang thermal mode lagi, seperti yang sudah bau oja jelasin di awal video, sebenarnya custom rom ini nyaman banget buat bermain game, cuma karena ram di hape bau oja ini cuma 3 giga aja, kalau misalkan buat main game itu kurang rekomendasi banget bun, kalau misalkan hape android kalian kapasitas ram nya 4 giga atau lebih tinggi, ya mungkin bisa mencoba custom rom ini, soalnya kerasa aneh aja gitu bun, kalau emang custom rom ini bukan buat bermain game, ya nggak mungkin juga kan, ditambah fitur fps meter, terus sembunyikan aplikasi, game space, bahkan unlock fps all game, nah karena bau oja sudah menjelaskan semua fiturnya, sekarang bau oja bakal lancer kekurangan atau minus dari custom rom ini, nah minus dari custom rom ini adalah jaringan yang lambat bun, entah kenapa, sudah bau oja pakai modu magis, bahkan diganti-ganti kernelnya, ya tetap aja jaringannya lemot banget bun, ya sisanya nggak ada masalah dan termasuk aman sih, tapi untuk kekurangan di custom rom ini, ya bukan berarti semua device itu, kalau misalkan pakai rom voltage, bakalan lemah jaringannya, nggak kayak gitu, entah hanya di xiaomi redmi 07 aja, atau mungkin di device lain juga, oke kayaknya cukup sekian, bang oja review tentang custom rom yang bernama, voltage os android 12l, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang custom rom ini, monggo dicoret-coret aja di bawah bun, jangan lupa subrek, sampai ketemu di video selanjutnya, thank you, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax